Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya sedang berada di halaman Masjid Nabawi Di bawah dari payung-payung raksasa ini Indah sekali kalau payung-payung ini sedang mekar Menaungi jama'ah dari tariknya panas matahari Jama'ah yang berada di bawah payung ini Nampak tidak terasa panas karena memang udara pun saat ini lagi musim dingin Jadi panasnya tidak terlalu panas Inilah Masjid Nabawi Ada di pintu 18 dan ini adalah halaman dari Masjid Nabawi Di pagar-pagar hijau ini adalah tempat untuk jama'ah sholat selain sholat di dalam Bisa juga sholat di halaman Masjid di bawah payung raksasa ini Lihat jama'ah arus jama'ah yang keluar melalui pintu 330 Jama'ah masjid Nabawi terus keluar untuk meninggalkan Masjid Nabawi Setelah selesai melaksanakan sholat juru Di depan saya ini ada terlihat pintu 331, 330 Dan di sebelah sana ada pintu 232,9 Tinggal masyarakat memilih pintu berapa yang akan dilalui Dan pintunya ini ada banyak Pagar yang berwarna hijau itu adalah pagar pembatas antara jalan dengan halaman dari Masjid Nabawi Kemudian di Masjid Nabawinya pun banyak pintu Maka pintu-pintu itu pun diberi nomor Dari nomor 1 mungkin sampai nomor 30 atau 40 pintu Saya juga tidak atau belum menghitungnya Jadi belum tahu jumlah pintu pada Masjid Nabawi Masyarakat terus berbondong-bondong meninggalkan Masjid Nabawi Ada juga yang memasuki Masjid Nabawi Karena dia terlambat untuk sampai di Masjid ini tepat waktu Menjaukan Masjid Nabawi Masyarakat terus atau jamaat terus terbondong-bondong keluar Dan juga ada juga yang masuk ke dalam Masjid Narawi Orang di daerah pagar hijau di dalam alaman masjid ini pun Jamaah masih tetap bertahan untuk melakukan amalan-amalan ataupun cikir-cikir yang mengingatkan mereka kepada Allah SWT Dan di depan saya ini ada jamaah umroh yang sudah bersiap-siap melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah Al-Muqadroba Karena jamaah ini sudah berniatan umroh dan sudah memakai pakaian ikram Kita lihat Nah ini adalah jamaah umroh yang bersiap menuju ke Mekah Al-Muqadroba Kalau melalui perjalanan darat dengan menggunakan bus itu ditempu dalam waktu sekitar 5-6 jam Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah umroh Semoga menjadi umroh yang mabuk Dan saya ucapkan juga kepada teman-teman yang menonton video ini Semoga dilancarkan rezekinya Kemudian dimudahkan langkah kakinya menuju Madinah dan Mekah Selamat menunaikan ibadah Sholat Juh Salam